Kopi mengurupa salah seji komoditas pangan anu Kawilang HD ke konservasi lingkungan lantaran Kapunjul tangkal kopi lebah nyerep cahai. Kukituna mengeratus-ratus patani di Cibulau Hejo, Kabupaten Bogor. Sateka Pola melak tangkal kopi menggunakan teknik agroforestry. Nyekos gitu tangkal kopi anu dipelak di antara tatangkalan sejen, salah seji na dina kebon enteh anu pernah na di Lelewak Cibulau Hejo, Kabupaten Bogor. Salah seorang anak lipatannya nunar atas ketak melak tangkal kopi di atal Lelewak, jumpono ngebreh gen, pihak na memiti ngegarap agroforestry kopi dina tahun 2022. Dinam prona pengaruh na kawilang positif nyeta ngaronjat gen, kerajaan masyarakat lokal dumih widang ekonomi na ngaronjat. Setara perkebunan kopi dengan pola agroforestry. Jadi kalau sejak agroforestry kopi ini yang kita garap di sini mulai sejak tahun 2002. Terus gimana sih Pak untuk kontribusinya untuk kesejahteraan masyarakat di sini? Untuk kesejahteraan masyarakat lokal, ya sangat alhamdulillah ya. Bagi yang sudah mengikuti kompok tani yang ada di sini itu, sekarang untuk kesejahteraannya lumayan sangat meningkat, dan perekonomiannya pun sudah mulai membaik. Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat, Herawanto Ngecesken, pihak na kagagas kusuh manget Jumpono, sarta potensi konservasi lingkungan, anu mampu ngarah-harjakan masyarakat di Sabudera Nana. Sokomo eto tempat anu pernah na di lewek 0 km Ciliwung Teh, Herawanto yakin ketak pemeris pasu olan di etala lewek bakal mengaruhan widang sosial ekonomi tepi ke jauh na. Pihak na satekah pola ngawanuhkan teknologi terasering sarta gore rampak tangkal kopi, di etala lewek turta di sawatar lewek sejenadisa kuliah Jawa Barat, anu hasil na bogapoten singguniangkan devisa ngaliwatan ekspor Jawa Barat. Ketak ngarah-harjakan masyarakat nage mampu ngaronjatkan daya beli warga Cibulau Hejo, sarta ketahanan pangan ngaronjat. Dua kopi, ya kan? Ingat bahwa ketahanan pangan itu ada dua faktor. Satu faktor produsen, satu faktor konsumen. Produksi harus mencukupi, betul. Tapi kalau produksinya mencukupi tapi nggak ada yang beli, karena nggak punya daya beli, nah disinilah maka proyek-proyek seperti menyejahterakan, mengangkat kesejahteraan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti tempatnya Mas Jumkono. Ini penting untuk memperbaiki daya beli, sehingga lebih tahan terhadap guncangan harga. Dan ini satu hal yang lebih sustainable ke depan, tentunya untuk mendampingi berbagai bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah, yang memang sifatnya lebih untuk cakapannya dan segmen tertentu. Meher genep puluh dalapan kepala kulau warga di desa Cibulau, Hejo, Turta Lewi, di dua ratusan kepala kulau warga sejenetik kelompok tani, kepengaruhan kelawan positif kuketak melaktangkal kopi. Dinam prona etamah saraketeh mampu ngadagangkan produk kopi naka Bandung, Yogyakarta, Surabaya, tepikah Makassar. Semalah sebebaran negara Bukakarep mesen kopi Cibulau, nyata Perancis jeng Dubai. Tapi-tapi kaki waria tepat tani kerempu mejenang haronjatkan produksi kopi na, sangkan mampu nyumponan kak butuh ekspor. Budi Hartati, Bandung TV